Hujan deras disertai angin yang melanda kota Depok, Jawa Barat, membuat beberapa kawasan di kota Depok mengalami pohon tumbang. Selain menimpa rumah makan dan kendaraan, atap kantor camat pun rusak. Peristiwa ini menyebabkan satu orang meninggal dunia. Sebuah rumah makan mengalami kerusakan parah setelah tertimpa pohon besar di Jalan Raya KS Usuk Majaya, Depok, Jawa Barat, Senin sore. Kejadian ini sempat membuat panik pengunjung dan pegawai rumah makan tersebut. Ada enam orang korban dalam peristiwa ini, satu di antaranya meninggal dunia yakni pegawai rumah makan. Lagi di 14.30, itu ketika hujan disertai angin kencang. Kondisi di rumah makan sendiri ini lagi ramai pelanggan? Ada juga beberapa pelanggan lagi menikmati makan siang, terus kan sebarang karyawan berkumpul di dapur. Ijin Pak itu korban yang meninggal, pegawai atau gimana? Pegawai. Pegawai? Sementara itu sejumlah kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 yang tengah terparkir di Jalan Merdeka Suk Majaya, Depok, Jawa Barat, ringsek setelah tertimpa pohon besar yang tumbang. Tak hanya itu sejumlah warga yang tengah berteduh mengalami luka-luka akibat tertimpa pohon. Kembali ini mencuk lurus pada, kalau ada hujan lah. Tiba-tiba ada laporan, mobil saya kena pohon rupu gitu Pak. Terus mobilnya hancur nggak disini? Penyancur Pak. Nah, bagaimana ini pertanggungan? Ya makanya ini Pak saya lebih bingung. Itu asuransi nggak ada, saya minta tolong ini biar bisa dibantu dari pihak pemerintahan gitu lho Pak. Saya melihat mas, akarnya ngangkat, saya selamatkan abang saya dulu. Abang saya dulu, sekarang yang orang amil, di situ amil saya geser. Saya bilang, bikin-bikin ini selalu pertumbang. Bukan-bukan semua, tinggal saya sendiri. Saya lari ke hujung, lalu berlipa juga. Nah apa Pak? Kena pohonnya apa kena? Batang. Batang. Sementara itu, hujan disertai angin kencang, juga membuat atap kantor kecamatan Cilodong Amprol. Saat kejadian, sejumlah pegawai sedang bekerja. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Angin ya Pak? Kalau saya nggak lihat, Pak, bisa lagi ada kejadian di wilayah. Apa Pak yang hancur Pak? Eh, saya lihat saat telapon aja. Telapon ya? Telapon, angin masih di dalam. Sehingga telapon, 100 meter lah kurang lebih. Saat kejadian, sedang ada aktivitas di dalam, Pak, atau gimana? Ya, sedang bekerja. Terus ada korban, Pak? Nggak, nggak ada korban. Nggak ada korban, nggak ada. Karena itu kan sambilnya aja kita saling gitu. Hingga kini pohon tumbang masih dalam proses evakuasi, korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Fahmi Febrian, Depok.